Hai, kali ini aku bakal bikin weapon chlorine dari game Genshin Impact. Untuk templatenya, kalian bisa cek aja di deskripsi, dan ya langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kalian bisa print template yang udah kudesain. Terus potong-potongin aja. Sampai kepisah-pisah kayak gini. Nah, untuk bagian ini, kalian bisa lihat ada keterangan A ketemu A, B ketemu B. Nah, itu kalian bisa sambungin aja pake solasi kayak gini. Sampai jadi kayak gini. Abis itu, kalian bisa ambil EvaFoam, terus copy aja template yang tadi ke EvaFoam kayak gini. Abis itu, kalian bisa ambil pen cutter untuk motong EvaFoam-nya. Tapi sebelum itu, kalian bisa lihat di templatenya, ada gambar panah yang ngarah ke dalam kayak gini. Itu maksudnya, kalian bisa potongin EvaFoam-nya dengan posisi miring atau 45 derajat. Terus di-potongin aja kayak gini. Sampai kepotong kayak gini. Nah, sisi yang ini, itu tuh bagian yang atas. Dan sisi yang ini, itu tuh bagian yang bawah. Sekarang kita bakal bikin garis detail-detailnya. Dengan cara, kalian bisa tampilin lagi ke bagian atas EvaFoam yang udah kita potongin tadi. Abis itu, kalian bisa ambil jarum. Terus tusuk-tusukin aja garis detailnya kayak gini. Kalau udah, kalian bisa ambil pensil. Dan sambungin aja titik-titik tadi yang udah kita bikin. Jangan lupa lakuin ke yang lainnya juga ya, guys. Sekarang kita bisa ambil bagian yang ini. Nah, disini kalian lihat, aku bikin celah untuk masukin besi, guys. Nah, besinya itu kayak gini. Kalian bisa tempelin aja, pakai lem kuning kayak gini. Jangan lupa juga di bagian besinya kalian kasih lem setan ya, guys. Biar lebih kuat. Abis itu, tempelin aja pakai sisi yang lain kayak gini. Sampai jadi kayak gini. Sekarang tempelin detail yang ini, di samping kiri sama kanannya. Sampai jadi kayak gini. Nah, sekarang kita bisa tempelin aja bagian ininya. Terus tempelin detail yang ini di sampingnya juga, guys. Sampai jadi kayak gini. Sekarang tempelin-tempelin aja detail-detail yang kecilnya. Ke weapon-nya kayak gini. Next, kita bisa ambil pipa kecil untuk dijadiin barrel-nya, guys. Dan ditempelin aja ke bagian atasnya kayak gini. Terus kalian bisa lem pakai lem setan. Dan pasangin detail-detail barrel-nya kayak gini. Jangan lupa juga bikin detail yang ini, tapi jangan ditempelin dulu ya. Kita bakal tempelin terakhir pas udah di-chat. Nah, garis detail yang kita bikin tadi, kita bisa potongin aja permukaannya pakai pen cutter kayak gini. Abis itu, kita bisa panasin aja seluruh permukaannya pakai heat gun untuk ngebuka garis detail-nya. Sampai jadi kayak gini. Sekarang kita bisa warnain seluruh permukaannya pakai no drop warna putih. Kayak gini. Terus warnain pakai warna gold. Nah, terakhir aku salah warna, guys. Harusnya itu warna ungu, bukan warna oranye kayak gini. Jadi kalian warnain aja pakai warna ungu ya, guys. Sekarang tempelin detail yang tadi. Di samping kanan kirinya kayak gini. Sampai jadi kayak gini. Dan itulah cara aku ngebikin weapon chlorine dari game Genshin Impact. Untuk templatenya kalian bisa cek aja ya di deskripsi. Next kita mau bikin apa lagi? Kalian bisa komen aja di bawah. Dan ya, udah sih itu aja. Bye. Sub indo by broth3rmax